Hai orang misalnya pengen kawin nih ini bukan kawin lagi kawin kan nyari bini Hai nyari dulu lah iyalah ia belum ada yang demen dulu ama dia gede belum demen dulu sama sapa cuman kan lagi nyari kalau kita nyarikan nyarinya romannya iya yang dari luar cakep tuh dan yang kalau kata orang Cibitung yang bagor orang Masunda bager eh sudah Cibitung mah bagor coba itu sebelum Ogin kalau dikasih N apa namanya buangor itu ya hati-hati makanya bager kan yang dilihat perbuatannya dulu ya orang tua dulu artinya ibu kita nih umumnya seorang ibu toh lo nyari bini yang bisa masak Hai yang bisa bikin apa baik itu kan yang dilihat ya perbuatannya dulu bisa nyuci makanya begitu ini cerita cerita umum lah orang bawa calon bininya sampai diperiksa sama ibunya tangannya tebel apa alus katanya gitu ya orang dulu kalau romannya alus Wah udah jangan dah lah iya nggak bisa bergawek ini baru nyetrika dua biji udah patah ada tangan gua katanya gitu Hai ini kan dari perbuatannya tuh dilihat tuh perbuatannya tuh supaya udah deket kalau deket nanti nggak ngajok gitu Nah kalau udah perbuatannya kita lihat ningkat dah kita bisa lihat apa sifatnya Hai kalau orang Arab itu bu ibu-ibu orang Arab jaman jahiliya itu jaman jahiliya tuh Hai kalau laki-e anak laki-lakinya mau nyari bini dipesenin lu kalau nyari bini ya Hai jahili ya cari nyang jangan punya sifat enam sifat tuh indarin enam sifat saya lu inget apa lupa nih ya saya coba inget-inget nih yang pertama Hai hanan 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 wala hanan hanan hananah Hai apa artinya hananah Hai ya orangnya gampang lelah itu itu bukan anana itu anana anin Han pertama anana 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 ini Hai apa ya gampang ngeluh gampang merintih Hai manggul mulu Hai tiba nyuci dikit ngangglu capek badan pada patah pada ngerentek tangan itu anak-anak itu itu bu orang jahiliya itu bukan orang Islam ya kedua hananah hananah ini katanya Hai orangnya itu hatinya itu Hai mudah bukan muda ya kan pertama anak itu kan sama bapanya kalau pulang nggak bisa ngelupain ngelupain bapanya ibunya nggak bisa atau hananah ini juga dia punya demenan dulunya atau punya laki dulunya nggak bisa ngelupain lakinya ini juga jangan Hai jadi kau ini dia nggak inget apa-apa udah buah apanya juga nggak inget udah kita bawa udah yang ketiga sedakah sedakah itu Hai kalau kata ininya mah bawel Hai kalau cirinya kalau ngambek Hai Mubalik Bek orangtuanya ini nih iya bau buntelan Bek dikit-dikit tuh ya purik keempat hadako hadako itu nggak boleh ngelihat tetangga punya mobil tetangga punya mau rumahnya baru udah berisik dah mananah mananah ini gampang ngungkit kurang pagi mana saya bang nah ini cirinya kalau ngambek udah nggak mau masakin makan bareng nggak mau katanya ceritanya orang yang mananah ini kalau makan Hai makan kalau lagi ngambak udah laki suruh ngambil sediru apa segera dia mah kalau makan makan di belakang pintu ngumpet ama ama cowet udah sama sambal diaduk ngumpet di belakang udah tapi maksud saya ya artinya orang ngenalin sifatnya dulu nah kalau udah perbuatannya bagus sifatnya bagus nah kalau kawin ini akan menyatu tuh kita juga baru kawin makan sifatnya dulu tuh nah lama tuh untuk akur sifat ya lama lagi demenan mah sifatnya nggak kelihatan yang kelihatan perbuatannya laki-laki kan nyari wadon yang lembut perempuan itu sadar tau pokoknya laki-laki mah kalau kita lembut gedemen dia mah makanya sebelum kawin itu pak perempuan tuh woy lah apa gede elus kucing dielus-elus kata laki-laki eh deh yang enak itu gua kucing katanya gitu sampai begitu tuh ngeliat actionnya dulu tuh eh bareng kawin maswa Allah majo gua katanya sifatnya berantakan mau anak jorok iya kentut mulu lagi nggak ngurus iya lagi belan kawin mah kalau anggop juga iya ilang mulutnya dimenyon-menyonin pas udah kawin mah udah ah udah begitu nah keliatan tuh begitu udah kawin sifatnya tuh nggak bisa ditutupin pak ada istilahnya kan ya lagi belan kawin mah punya pano kayak nggak keliatan begitu udah kawin mah dibuka habis panonya sifatnya ketahuan ya kalau sifatnya udah cakep udah bagus udah sama udah akur baru itu dia nyatu dirinya itu namanya kenal zatnya kalau udah kenal zatnya mah udah udah nggak kayak dua itu laki bini kayak satu kompak baik iya kompak lakinya pengen kawin kompak kesitu lagi kesitu lagi ya ya udah kompak baik pak mau ngapain berdua kompak mau ngaji kompak mau kompak lah nggak pake musuaro lagi kalau ada apa-apa udah sepaham baik itu namanya udah kenal diri tuh bohong kayak kompak berdua-dua itu namanya udah nyatu abone ya abone 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 Terima kasih.